Wacana Akademia ini, inisiatif kolaborasi bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum dan salamuhibah. Ini adalah episod kedua Wacana Akademia dan jika episod yang awal kita banyak melihat tentang bagaimana universiti ataupun pendidikan tinggi itu mengisi ruang untuk menjana Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, episod yang kedua ini kita akan memberikan seluhan terhadap tema kepimpinan ataupun tadbir urus universiti untuk kita melonjakkan lagi universiti tempatan ini bertaraf dunia. Dan ia rancangan Wacana Akademia ini bawakan kepada anda oleh ACAP dan UPM. Tiga panelis yang kami bawakan untuk episod ini berlatar-belakangkan kepimpinan dan bidang kepakaran masing-masing. Saya perkenalkan panel di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Merupakan seorang tokoh akademia yang tidak asing lagi, Tan Sri Dato' Sri Dr. Syarifah Habsah Syiasan. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tan Sri adalah mantan Naib Chancellor UKM dan juga kini merupakan penduduk rinding kanan Jabatan Perdana Menteri serta sewaktu menjadi Naib Chancellor merupakan pengurusi jawatan kuasa tadbir urus universiti. Jadi banyak kita nak bercakap soal tadbir urus nanti Tan Sri. Terima kasih. Tepatlah orangnya. Lebih mudah untuk kita berbicara. Topik dia tepat. Okey. Dan panel yang kedua, Prof. Dato' Dr. Hassan Syed, Naib Chancellor dan Presiden Taylor University. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Tentulah kita nak bercakap juga nanti suluhannya tentang universiti awam dan universiti swasta ini. Jadi tepat juga panelnya. Dan kami bawakan juga Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Universiti Malaya Prof. Dr. Faisal Rafiq Muhammad Adhikan. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Nampak macam muda lagi. Macam muda lagi. Memang muda lah. Memang muda. Jadi kita ada kombinasi pandangan pelbagai peringkat bercakap soal kepimpinan dan takbir urus universiti ini. Mungkin saya mulakan dengan Tan Sri terlebih dahulu. Tan Sri melihat secara dekat dan sentiasa diletakkan sebagai antara penanda aras kepimpinan universiti pada ketika itu. Soal kepimpinan universiti bertaraf dunia ini. Apa ertinya dari kacamata Tan Sri terlebih dahulu? Dalam soal kepimpinan bertaraf dunia ini maknanya universiti yang dipimpin oleh seseorang itu mestilah mempunyai satu sistem yang seakan universiti yang bertaraf dunia. Dan dalam hal ini universiti yang bertaraf dunia dari segi akademiknya mestilah yang bertaraf dunia. Dari segi penyelidikan, pengajaran dan perkhidmatan kepada dari segi membawa hasil-hasil universiti dari segi penyelidikan kepada manfaat masyarakat dan juga industri dan sebagainya. Dia menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Jadi ini tiga kira universiti. Tapi untuk bertaraf dunia, sistem sokongan itu mesti ada. Dan kepimpinan itu mestilah yang terbaik untuk menyediakan sistem sokongan supaya matlamat yang tiga ini, universiti ini boleh tercapai di tahap yang sangat tinggi. Dan inilah yang kita katakan urus takbir atau governance yang terbaik bagi sesebuah universiti. Dan kepimpinan yang ada dalam universiti mestilah mahir dari segi urus takbir. Ini tanggapan saya bagi universiti bertaraf dunia. Kerana mencapai, meletakkan matlamat dan goal untuk menjadi bertaraf dunia itu senang. Untuk menyediakan ekosistem, sistem sokongan itu adalah kepimpinan. Sebelum saya beralih kepada dua panelis, saya masih lagi ingin fokus. Kita perdalam sedikit lagi, Tansri. Kerana bila bercakap soal sistem, dahulu mungkin kita melihat universiti awam berada dalam kerangka kawalan kementerian yang kuat. Tetapi kali ini ada magic wordnya, autonomy. Jadi soal nak menyediakan sistem tak sistem itu, kini bagaimana weightage, pembarangannya lebih kepada universiti? Yang autonomy itu adalah cara kita membuat keputusan supaya tak terikat kepada birokrasi yang sangat ketat dan terlalu tinggi. Sehingga kita nak buat keputusan pun susah untuk kita menggerakkan universiti. Jadi autonomy itu kita mahu supaya kepimpinan atau universiti sistemnya boleh membuat keputusan dan bergerak dengan pantas. Kerana sekarang dalam dunia ini kita perlu bergerak dengan pantas. Tapi untuk nak beri autonomy ini, untuk kita membuat keputusan ini dan saya faham kerana kerajaan memberi banyak duit kepada universiti. Kementerian pun ada sistemnya, ada dasarnya dan sebagainya untuk universiti mengikut juga. Jadi kita tak boleh terlepas dan terlalu ber-autonomi. Jadi untuk kita mencapai keadaan di mana kita boleh membuat keputusan sendiri, kita memberi keyakinan kepada kerajaan, kepada pementerian bahawa kita boleh membuat itu. Dan kita boleh membuat itu kalau kita tunjuk sistem urus takbir kita adalah yang baik. Dan mereka setuju sistem urus takbir ini baik dan kita mampu untuk membuat keputusan yang baik. Prof. Datuk, justru ada yang melihat bahawa autonomy yang kita bicarakan dalam meningkatkan urus takbir universiti tempatan ini adalah bentuknya sudo autonomy. Komen Prof. Datuk Ramalem. Dia autonomy tak boleh berlaku dengan kita bercakap tentang autonomy saja. Kerana autonomy itu mesti mempunyai accountability. Dari segi autonomy, seperti yang Tuan Syed sebut tadi, bahawa kita memerlukan satu sistem yang lebih fleksibel, kuangkan verifikasi. Tapi di samping itu, kita juga mempunyai accountability kalau universiti awam itu kepada kerajaan, oleh kerana itu berpunyai kerajaan. Dan bagi IPTS, mereka mempunyai accountability dengan shareholders ataupun pemilik IPTS tersebut. Jadi kena ada perimbangan. Ya, jadi dari aspek ini bahawa kedua pihak perlu memahami kehendak masing-masing. Dan untuk memahami kehendak kedua pihak ini, satu sistem dan proses itu mesti lengkap. Kerana kalau tak ada sistem yang betul, tak ada proses yang betul, ini akan berlaku. Pihak tertentu tidak memahami apakah itu akademik otonomi, apakah itu otonomi di segi governance sesebuah universiti. Dan pihak universiti tidak memahami tentang kehendak stakeholders. Jadi untuk memastikan bahawa otonomi itu dapat dilaksanakan, kita perlu mempunyai satu sistem dan proses yang betul. Dan ini perlu mantap. Sebarang perubahan sama ada di pihak kementerian atau pihak universiti dengan adanya sistem atau proses yang betul, maka semua akan memahami tugas masing-masing. Dalam konteks Malaysia, Prof. Dato, otonomi yang sebagaimana yang idealnya? Apakah kita bergarak akar itu ataupun inilah model otonomi yang mungkin sesuai buat masa ini Malaysia? Apa yang ideal pada kacamata Prof. Dato? Otonomi untuk Malaysia ini, pertama ialah otonomi untuk membuat keputusan. Dan dalam beberapa aspek, khususnya dalam awam, keputusan ini terlalu banyak prosesnya. Birokratik. Birokratik. Jadi itu seharusnya tidak wujud. Perlu ada langkah-langkah. Tapi kalau dulunya 10 langkah, harus dibuat 2 langkah saja. Dikurangkan. Dikurangkan. Dan otonomi untuk Malaysia juga melihat tentang bagaimana kita memberi, kita meningkat lagi confidence level untuk akademik kita melakukan aktiviti akademik masing-masing. Ini dikatakan akademik otonomi. Dan juga otonomi kepada pelajar. Banyak bercakap tentang otonomi daripada kementerian, kepada universiti. Tetapi kita perlu lihat otonomi dalaman universiti itu sendiri. Daripada nak chancellor, kepada timbalan chancellor, sehingga kepada pelajar. Mesti ada proses otonomi. Jadi pertama, otonomi itu perlu ada satu sistem proses yang baik. Otonomi itu bukan daripada kementerian universiti sahaja, tetapi dalam universiti itu sendiri perlu ada otonomi. Dan seperti yang saya katakan, bahawa otonomi harus juga dilihat dari ekspert accountability. Untuk Malaysia sekarang ini, yang perlu dilakukan ialah proses membuat keputusan itu harus dipercepatkan. Dan juga harus dilihat bahawa pengurusan kewangan, contohnya. Sekiranya satu universiti diberikan RM300 juta. Seharusnya RM300 juta diuruskan oleh universiti. Dan akhirnya pihak kerajaan perlu audit. Jika terdapat salah guna kuasa dan sebagainya, ketua eksekutif atau nak chancellor, universiti itu harus menjawab. Dan inilah sesuatu yang kita katakan otonomi yang akan mengecepatkan lagi perjalanan universiti tersebut. Ulasan Prof. Datuk ini mengajak saya untuk kembali kepada Tansri. Tapi saya nak beralih dahulu kepada Prof. Faisal. Kerana tadi juga Prof. Datuk memberikan penegasan tentang universiti awam. Sementara Prof. sendiri adalah dari Taylor University. Jadi ada banyak suluhan yang lebih lanjut. Kita boleh pergi di situ. Tetapi bersediakah kita bercakap soal otonomi ini? Baru ini mutakhir misalnya UITM sendiri menurunkan otonomi kepada cawangan. Itu antara yang Prof. Datuk cuba sebutkan. Apakah kita punya nilai dan juga kepahaman dan setelah struktur yang tepat pada ketika ini untuk kita memperkemaskan lagi otonomi universiti kita? Bagaimana saya jawab soalan itu? Di otonomi yang kita lihat sekarang ini, bangkali kita boleh kategori dengan perempat. Otonomi dari segi akademik, dari segi organisasi, dari segi kewangan dan juga dari segi akademik, kewangan, organisasi dan juga di segi urus tabir. Urus tabir? Insya'ah, sorry. Perjabatan. Untuk kita nilai dari segi tahap kesediaan ataupun dari segi mampukah kita menerima otonomi dan juga seperti yang Dato' kata tadi, dari segi accountability. Saya tak rasa dia ini satu one size fits all. So, katalah tadi kita rujuk pada kes UITM. UITM bersedia untuk otonomi. Tak semua otonomi itu perlu diberi fully dalam empat-empat kategori tersebut. Contoh di Indonesia, kami baru menikmati otonomi dari segi akademik di mana kita boleh pilih pelajar kita sendiri. Kita cuba perkemaskan sistem kita dan sebagainya. Seperti yang Dato' kata tadi, internal to UITM juga, kita kena tengok dari segi urus tabir kewangan. Whether kita boleh implement fully the concept of otonomi dan memang ada accountability dari segi lawatan AG dan sebagainya. And I think saya nak rujuk daripada what Tan Sri sebut tadi, yang mana it is the responsibility atau bertanggungjawab universiti to prove to the government that whatever otonomi yang they grant, we can take them and kita boleh implement fully and for kita punya shareholders. So, dia sudah otonomi and dia tidak cut across the board. Kita enjoy some form of otonomi dari segi kewangan yang mempercepatkan kita punya proses and mana yang kita dah deliver, kita want more. Tapi dari segi contohnya akademik, we are still looking into how to choose students based on meritocracy dan kita punya internal systems might need some adjustments to enjoy fully what we understand as a tonomi dari segi akademik. Apabila Prof menyebutkan soal mungkin kita tidak memperlukan otonomi dalam kesemua sektor itu, siapa yang menentukan sektor mana yang perlu UM misalnya? Who should decide? Okay, apa nama-nama, I'm not saying that kita tak perlukan semua, cuma... Berperingkat. They berperingkat. Tapi siapa yang harus menentukan bahawa adakah ia datang dari kementerian ataupun UM menentukan kami ingin otonomi awal dalam akademik? Okay, kalau kita biarkan kepada apa nama, akademik ataupun universiti, of course, kita nak the ideal case. Semua lah? Semuanya otonomi. Okay. Tapi kerajaan juga dia ada accountability dia sendiri. Okay. Dia yang memperuntukkan dana, dia answerable to the public at large. Okay. So, it has to be some kind of a mutual di mana kena ada objectivity dari segi, kalau kata pihak kementerian membeli otonomi, how far university can push that and how far they deliver. And again, kita tak boleh, orang kata, ambil kes itu secara overgeneralisasi. Saya rasa lima universiti tak ada beli otonomi. Okay. So, it's the extent since 2012, termasuk UKM and Universiti Melayat sendiri. Dan recently ada announcement yang now, kalau tak salah saya, dua belas universiti dia beli otonomi. Okay. So, each universiti ini dia ada dia punya apa nama, type kesediaan dia and dia punya concerns. Okay. And I think it cannot be a one-size-fits-all lah. Ya, kita banyak bercakap soal kepimpinan tak berurus. Dan secara tabi ini kita kaitkan dengan otonomi. Tetapi apakah kita faham ataupun setidak-tidaknya masyarakat di luar faham erti otonomi itu mungkin mudah dikaitkan dengan kebebasan. Tan Sri, tidak? Ya, ada dua perkara kita perlu jelas. Satu adalah otonomi dari segi institusi itu. Dia boleh membuat keputusan sendiri tanpa banyak birokrasi. Satu lagi adalah akademik freedom. Okay. Kebebasan akademik. Itu pun a form of otonomi. Tapi itu adalah berkaitan dengan individu. Ahli-ahli akademik bebas memberi pandangan, bersuara, berasaskan penyelidikan mereka, kepakaran mereka, mereka beri pandangan. Dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur lain. Contohnya unsur politik ke dan sebagainya. So, dia bebas. Dan pandangan yang dia beri itu betul-betul bebas. Bersandakan kajian dia. Dan pandangan dia dan kepakaran dia. Itu adalah akademik freedom. Dan akademik freedom ini perlu digalakkan kalau kita betul-betul nak jadi universiti bertaraf antarabangsa. Karena kalau orang terkongkong dan dia rasa dia kena cakap begini ikut arus ini, you tidak akan menjadi universiti yang bertaraf dunia. Jadi, kita kena faham untuk mencapai tahap itu, mesti ada kebebasan akademik. Ahli akademik mesti faham kebebasan ini datang dengan tanggungjawab. Dia mesti bertanggungjawab dari segi apa yang dia beri adalah pendapat yang berasaskan penyelidikan. Itu sangat penting. Responsibility-nya. Itu akademik freedom. Yang saya dengar selalu didebatkan, kata kita tak cukup akademik freedom. Tapi saya rasa itu memang mungkin juga adalah salah ahli akademik sendiri. Kerana kalau kita beri dan berasaskan kajian-kajian kita, kita beri data dan kita pergi kepada platform yang betul, orang akan dengar. Tapi kalau kita pergi nak bising dalam media tak pasal-pasal bangkitkan isu, mungkin ini menimbulkan syakwasangka. Jadi, itu sangat penting. Ahli akademik mesti tahu behave also. Cara mana nak memberi pendapat dia. Itu akademik freedom. Balik pada otonomi, dari segi institusinya, kerajaan kalau untuk public universiti, memang kita dah banyak dapat otonomi. Contohnya, dari segi human resource, pengambilan, rekrutmen, tenaga pengajar dan kaki tangan universiti, memang universiti yang uruskan. Dulu, kalau kita nak ambil klub pun kita kena pergi JPA. Tapi itu semua telah diturunkan kuasa kepada universiti. So, banyak dah yang ada otonomi. Keuangan pun, kerajaan bagi bajet, one line, kita tetapkan bagaimana kita membahagikan bajet itu dalam universiti. Dan kita mesti urus mengikut apa yang kita telah tetapkan. Jadi, kalau you bajet you, 10 juta katanya untuk HR, you pergi guna sampai 20, itu masalah lah kan? Maksudnya, pengurusan dan urus takbir dalam universiti tak teratur. Dan dalam keadaan ini, mungkin akan dikesan oleh audit dan mereka akan buat teguran. Jadi, maksudnya sistem itu tak kemas dalam universiti. Itu otonomi. Dan memang dah banyak diberi, even financial autonomy. Jika kita telah menikmati, Prof. Datuk, otonomi ini sejak sekian lama. Mungkin Prof. Datuk juga boleh memberikan gambaran sinopsisnya. Apa sebenarnya lagi yang menghambat untuk kita melonjakan kecemanganan universiti? Kalau sebenarnya telah diberikan, Prof. Datuk? Masih ada lagi ruang untuk kita tingkatkan otonomi kepada universiti. Dan universiti ini macam sistem pendidikan tinggi dunia. Terlalu dinamik. Dan nak katakan bertarah dunia itu. Tak ada satu standard yang mengatakan bertarah dunia. Tapi yang perlu ialah kita mengejar karah itu. Iaitu kita nak pastikan bahawa prestasi pelajar kita itu mempunyai nilai market global. Maksudnya pelajar-pelajar kita boleh bekerja di mana saja. Di dunia ini bukan sahaja terhadap Malaysia. Kita perlu melihat bahawa research kita ini melepasi standard atas bahasa. Jadi tak ada satu acuan khusus mengatakan bertarah dunia. Tapi mesti dinamik. Mesti berubah. Jadi untuk perubahan sebegini, kita mesti pastikan bahawa otonomi itu mesti wujud. Untuk menjadi pemangkin kepada perubahan. Bukan untuk mencekat perubahan. Jadi otonomi itu mesti berterusan kita lihat di mana ruang yang tempat boleh kita berikan otonomi kepada universiti. Saya masih merasakan bahawa kalau kita ada suatu struktur, suatu sistem, suatu proses dan mempunyai mereka yang menguruskan universiti ini memahami tentang apakah universiti sebenarnya. Mungkin ini dapat dipertingkatkan lagi. Sekadang-kadang kita mempunyai sistem, mempunyai proses, mempunyai idea tetapi orang yang menguruskan isu-isu berkaitan universiti tidak memahami apakah sebenarnya universiti yang bertarah dunia. Dan ini akan membantu perkembangan universiti. Inilah saya rasa yang perlu kita lihat, the whole ecosystem, ekosistem keseluruhannya. Jadi tak nak lagi lah sekelas daripada pihak atasannya terlalu banyak. Tapi sekarang dah berubah. Kita nak kurang lagi. Ini yang perlu kita lihat. Dia boleh datang setelah kerana dalam universiti, kita ini pegang pada punca kuasa. Dalam urus takbir, you kena pegang pada punca kuasa. Punca kuasa kalau public universiti adalah AUKU. Kalau private universiti adalah IPTS, akta IPTS. Jadi kita pegang dalam punca kuasa dalam akta ini, diterjemahkan pada perlembagaan universiti. Dan dalam perlembagaan universiti, dinyatakan apakah badan-badan yang membuat keputusan dalam universiti. Dalam universiti ada lembaga pengarah, ada senat. Dua ini adalah, dan satu lagi ada CEO lah, Vice Chancellor dia itu disebutkan, ada pengurusan. Tiga badan ini membuat keputusan. Dan semuanya ada check and balance. Keputusan senat, hal-hal akademik. Kalau you buat apa-apa dalam universiti, you tak bawa hal akademik ke senat, itu salah. Bagi universiti, you kena bawa hal akademik, mesti diputuskan oleh badan yang tertinggi, iaitu dasar-dasarnya oleh senat. Hal pentadbiran, oleh LPU. Kalau tak buat ini, ini yang jadi kacau. Sepanjang kita berbincang ini, kita melihat bahawa telah ada banyak otonomi diberikan, diperturunkan. Tetapi saya menangkap juga isyarat, Prof. Datuk Setidak-Datuk menyebutkan bahawa disebabkan oleh dinambika dunia pengajian tinggi ini, maka kemungkinan apa yang saya fahami adalah, kita mengejar sasaran yang sedang bergerak, running aim. Lalu persoalan saya, adakah itu berarti meskipun kita telah banyak berubah, tetapi perubahan kita terlalu lambat berbanding apa yang diingini oleh dunia. Bahkan, untuk menjadi sebuah universiti bertaraf antarabangsa, akan saya majukan kepada Prof. Faisal selepas kita berehat seketika. Jadi, teruskan kesehatan anda. Anda sedang menyaksikan episod kedua Wacana Akademia, dibawakan oleh ACAP dan UPM. Dan fokusnya adalah berkait dengan kepimpinan dan takbir urus IPT ke arah status bertaraf dunia. Tiga panelis yang kami bawakan, pusingan awal tadi telah berbicara panjang tentang otonomi. Yang panel yang pertama, Tan Sri Datuk Seri Dr. Syarifah Hafsah Siasan. Panelis yang kedua, Prof. Datuk Dr. Hassan Said dan Prof. Dr. Faisal Rafiq Muhammad Adhikan. Panel yang ketiga. Saya gantung satu soalan tadi, saya nak majukan kepada Prof. Faisal. Kerana kita bercakap soal, sudah banyak otonomi diberikan. Tetapi, apakah itu telah diterjemahkan dalam bentuk lonjakan kualiti yang melonjak-lonjak? Apakah itu ertinya diberikan otonomi, kemudian terlalu lambat perubahan itu? Apa sebenarnya isunya dalam konteks kepimpinan universiti? Ya, terima kasih. Bagi saya, otonomi adalah satu kemudahan. If I may, dia a means to an end. It's one of the tools. Cuma kita tak boleh juga nak kata, Otonomi adalah faktor yang satu je, faktor-faktor tak teras dari segi kita punya prestasi. Baik dari segi ranking ataupun kualiti pelajar, dari segi keboleh pasaran pelajar dan sebagainya. Ada banyak lagi faktor lain. Cuma ada score dekat, apa nama, faktor yang paling penting adalah otonomi ini dikaitkan dengan urus takbir. Dan urus takbir, it's all about leadership. Kepimpinan universiti itu sendiri, dari segi, sama ada dia, dari segi implementasi, dari segi interpretasi otonomi itu sendiri, sama ada dia nampak ke, itu digunakan untuk to add positively. That was the performance of a university. Kat situ ada gap. Gantung kepada universiti masing-masing. Of course, dari segi ranking, regardless of what ranking system yang ada, semua ranking dia akan lihat dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran, kualiti penyelidikan. That's the core business of the university. Dan otonomi ini is supposed to help to assist dari segi kita nak respond quickly. But at the end-end, ini kita bercakap berkenaan dengan kepimpinan universiti itu sendiri. How they see otonomi sebagai membantu dan how they don't use the excuse. Dia tak guna alasan tak cukup otonomi untuk tidak, tidak, tidak. Sangat senang untuk kita gunakan alasan tersebut. Seperti yang kata tadi, kajian memang bagi kita banyak otonomi. And it is up to university to prove yang otonomi ini kita gunakan sebaik mungkin sebelum diberi lebih. Tapi kalau kita keep menggunakan alasan di mana we need more and we need more and how much more is needed untuk kita start performing. So obviously, ada perkara lain yang menyumbang kepada prestasi universiti. Adakah kita melihat kepada bakat kepimpinan pentadbiran universiti itu? Oh, right on the spot. Saya rasa yang membezakan universiti yang diberi sama je otonomi. Yang membezakan adalah leadership. Dan leadership ini bukan about one person. That one person, bagaimana dia membawa yang lain itu bekerjasama dengan dia untuk mencapai matlamatnya. Inilah yang paling mencabar saya rasa bagi sebuah universiti adalah kepimpinan yang ada dalam universiti. Kita senang tahu nak meletak matlamat, buat strategi, buat macam-macam. Kita boleh plan. Tapi nak menggerakkan plan itu memerlukan seorang pemimpin yang boleh membawa. Pasal dalam universiti, ramai yang pandai. Jadi, kita tak payah pandai sendiri kan? Kita guna semua otak orang ini semua. But cara you menggerakkan, mengembling tenaga dan kepakaran mereka sendiri supaya semua ini supaya kita semua bergerak kepada arah world class, world standards or whatever yang kita idamkan lah. You have to bring people together with you. Dan ini adalah leadership. Kalau tak ada pemimpin yang boleh buat ini, universiti itu akan ke belakang lah selalu. Yang cergas, yang ada vision, ada skill untuk bring people together dan pandai mengguna resources yang ada dalam universiti, that university won't move. I think ini yang penting. Namun, Tan Sri dan Prof. Dua, bila kita melihat di peringkat agregat secara kolektif, keseluruhannya, adakah kepimpinan universiti tempatan ini setanding ataupun sebenarnya kita kelihatan seperti lagging behind berbanding mungkin negara-negara lain yang selalu menjadi neraca perbandingan kita. Kerana kita bercakap soal bakat. Apakah bererti, kalau bersetuju dengan pemerhatian saya, adakah bererti bakat kita ini tidak cukup ingredient, tidak cukup bumbunya pula, otonomi dah diberikan, tapi bakatnya tak cukup bagus. Apakah itu ertinya? Prof. Sebenarnya, dari segi pengurusan universiti, kita lihat pengurusan universiti di Malaysia ini agak mantap. Kita mempunyai pemimpin ataupun nak chancellor ataupun ketua eksekutif yang mempunyai skillset yang mencukupi. tapi apa yang perlu sekalianlah, seorang yang boleh melihat ke arah transformasikan sesuatu. Jadi, pemimpin ini bukan untuk mengurus, tapi untuk melakukan satu perubahan. Kita tidak ada pemimpin itu sekarang? Kita ada, tapi tak ramai sebenarnya. Pasal oleh kerana, untuk melihat perubahan universiti ini, bukan dari segi akademik sahaja. Kita perlu melihat bagaimana kita melakukan perubahan di segi talent yang ada dalam organisasi kita. Itu sebut tentang administration planning. Dan kita lihat, oleh kerana sekarang ini, universiti terpaksa mempunyai keupayaan menjana kewangan. Jadi, kepimpinan universiti harus melihat bagaimana menjana kewangan untuk lebih sustainable dalam bahasa Inggeris. Jadi, kita perlukan kepimpinan. Dahulu, skillset berbeza dengan sekarang. Dynamism sekarang lain daripada dahulu. Jadi, kepimpinan yang ada di universiti harus berubah. Perlu berubah. Dan tadi, analogi sama ada kita di, dynamism kita ini laju. Kita laju, tetapi walaupun lebih laju. Itulah isu. Itu yang saya jembatkan oleh kerana kata lehat. Dulu, saya ingat Thailand dan Indonesia itu suatu negara yang agaknya jauh. Kita lebih advance. Tetapi, kita lihat Indonesia dan Thailand hampir... Ya, mereka... Kalau kita tidak begitu pandai mengurus, mengubah universiti kita ataupun sistem pendidikan tinggi kita, satu hari kita ke belakang. Macam balas sepak dulu, Korea... Tak ada apa. Sekarang ini, Korea sangat ke depan. Jadi, itulah sesuatu kebolehan yang perlu digilap. Dan wujudnya, AKEP ini adalah untuk menggilap kita punya bakat. Dan untuk mewujudkan satu kepimpinan yang lebih bercorak to create change. Melakukan perubahan, transformasi. dan tidak hanya mengurus dan tidak begitu kita panggil micromanage. Lebih pada memikir. Banyakkan presiden ataupun rektor di universiti mereka. Mereka sebenarnya tidak mempunyai masa yang banyak di dalam kampus. Mereka lebih berada di luar. Berhubung dengan pihak industri, berhubung dengan pihak tertentu untuk menjana kewangan. Ini sesuatu yang perlu kita lihat tersegi mutu perpindahan di universiti kita. Contoh perbandingan. Saya yakin perbandingan itu akan lebih memberikan kita pencerahan tentang di mana letak duduk kita. Tetapi menariknya contoh yang Prof. Datuk yang berikan itu. Indonesia dan juga Thailand. Ia sangat relevan kerana mereka adalah merupakan jiran tetangga. nilai keserumpunan itu sepatutnya menjadi bumbu ataupun ingredien yang disepakati. Kita tidak banyak berbeza. Tetapi kalau mereka boleh memacu dengan berlaju daripada kita dalam konteks kepimpinan pengejaan tinggi, apa yang mereka ada daripada kita tidak ada? Saya lihat dari segi keputusan. Keputusan pertama ialah pelantikan ketua pimpinan organisasi itu. Nak Cansli ataupun Rukun Respektif. Di Indonesia ini bukan dilantik oleh kementerian. Dilantik oleh satu komiti yang wujud di universiti tersebut. Dan begitu dengan Thailand. Dan dalam banyak hal di Thailand, otonomi di Thailand ini telah berlaku semenjak awal 2000 lagi. Dan mereka telah berikan otonomi sepenuhnya kepada beberapa universiti itu. Termasuk Cala Longkong, Mahedol dan sebagainya. Dan kini kebanyakan universiti mahu punya kuasa yang lebih. Dan saya rasa kalau tindakan yang perlu kita ada sekarang, pertama kita lihat the whole ekosistem dalam sistem pendidikan kita. Keduanya di segi kualiti kepimpinan itu harus melihat pada perubahan yang ada. Tak boleh statik. Tak boleh fikirkan ini yang saya lakukan dahulu. Saya nak lakukan sekarang seperti dahulu. Tak boleh. Mesti perubah. Itu mesti ada change management dan sebagainya. Profesor, kita perlu segera mencontohi itu? Ya. Tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh ambil sebarang best practices daripada region yang ada. Cumanya balik kepada tadi isu kepimpinan itu. Bila kita bercakap tentang kepimpinan ini, kita selalu bercakap dengan memacu, melonjakkan universiti, all things positive. Tapi kalau kita nak melaksanakan transformasi ini, sebenarnya it is a very painful proses. perlu juga lihat pada the negatives yang ada. Maksudnya, kepimpinan itu kena berani. Bukan saja berani, dia mendapat enough protection from the higher authorities kalau dia nak ambil ternakan-tenakan yang boleh menimbulkan kemarahan. Ini sangat relevan dari segi kita nak kawal staff kita sendiri. yang mana kalau katalah saya berani mengatakan bahawa Bangkali banyak universiti kepimpinan yang ada itu tidak diberi in this case enough autonomy untuk mengawal untuk perhaps for one or better word menghukum staff yang tidak perform. Itu satu perkara juga sebab kebanyakan universiti Bangkali are working on the Pareto rule punya basis di mana 20% sahaja ahlinya yang carry the whole institution. So betul lah maknanya dari segi autonomy dan juga takbik urus kepimpinan yang kita perlukan dia dynamic tapi dia juga kena berani dan diberi certain lewis ataupun authority to also take difficult decisions. It's not just all things positive all things rosy. Saya petik apa yang Prof sebut sendiri to get enough protection. Mengapa timbulnya soal enough protection? Adakah kerana struktur yang sedia ada ini tidak cukup mendukung? Saya tak rasa begitu. Pendapat saya memang tidak cukup mendukung. Terlalu banyak perkara di mana kalau kita nak lakukan untuk mendisiplinkan staff is one of the key factor kalau kita nak perform there are just too many terlalu banyak protection against that. Kalau kata staff kita dah disahkan jawatan. Bangkali di IPTS mungkin lain tapi di IPTA kalau dah disahkan jawatan itu the only way untuk kita mengambil tindakan adalah kalau dia buat yang melibatkan jenayah mencuri dan sebagainya tapi how do you deal dengan orang yang tak perform? it's not a justifiable cause to bring someone to disimulian action. Kalau macam itu bagaimana satu institusi nak bergerak kalau pada sama-sama dia kena setiasa pimpin tangan orang yang tidak memberi sepenuhnya kepada aspirasi institusi dan juga aspirasi negara. Saya tertarik apa yang dia kata because dia kata nak buat keputusan kena ada protection. Salah satu perkara dalam urus tak baik-baik adalah risk management. Kalau kita nak buat keputusan we have risk management committee untuk membantu jadi dia yang mendapatkan data maklumat dan sebagainya untuk kita membuat sesuatu keputusan yang baik berasaskan data. Ini kepimpinan yang baik saya rasa. So you must have risk management. Jangan buat keputusan tanpa foundation yang kukuh then you may get into trouble then you are not protected. You yang buat decision itu ambillah tanggungjawabnya. Cannot come protection and all that. We don't want all this protection-protection ini saya rasa tak bagus untuk universiti. So it's proper risk management dari segi ni yang staff tak perform ni banyak perkara you boleh buat. Yang you cakap disciplinary ni kalau dia buat kesalahan yang boleh didisiplinkan. Tapi bagi seorang ahli akademik dia kena faham. kalau dia dalam research universiti contohnya tugas dia mesti ada penyelidikan pengajaran dan khidmat. Dan kita kepimpinan perlu menetapkan kerana you kena tengok bukan one size fits all. Ada kebolehan mereka yang berbeza-beza dan minat mereka yang berbeza-beza. Some are very good teachers but not so good in research dan maybe khidmat. Some are good in everything. Some are good. You know so kita kena lihat apakah bakat dan minat mereka dan we reward them according to this. So ada sistem dalam universiti untuk memberikan janjaran atau promotion dan sebagainya berasaskan kebolehan yang berbeza-beza. Dalam universiti you cannot value diversity. diversity yang membawa kita ke arah standard yang tinggi. Kalau you suruh semua buat satu one standard cara satu then you are homogenous you and going nowhere. Tapi kalau you allow diversity hidup dan berkembang universiti itu akan bergerak maju. Dan untuk menggalakkan diversity ini memerlukan kepimpinan yang menyediakan sistem ekosistem untuk orang berkembang secara diverse. Di satu peringkat kita banyak merujuk tentang banyaknya sekuler mungkin dari pihak kementerian. Adakah itu amount to directif? Adakah itu satu bentuk arahan? Bagaimana dalam cakap soal kepimpinan ini? Datoq? Kadang-kadang itu ada seperti walaupun sebagai satu garis panduan. Sulu garis panduan. Kadang-kadang ayat itu semacam satu arahan. Yang kita nak ialah tak perlu intervensi yang begitu banyak. Macam di IPTS ini tak ada sangat surat-surat daripada pihak kementerian. Saya pun dulu di IPTS saya tahu yang itu perlu dikurangkan. Dan itu sebabnya personaliti. Ada personaliti ada pegawai suka tulis sangat surat. Ada pegawai itu tak kisah. Lebih bagi empowerment dan sebagainya. Sebab itu bahawa kalau sistem proses personaliti itu bagus, baguslah. Berkaitan dengan bagaimana negara yang lain bergerak lebih laju. Salah satu perkara yang saya lihat di negara kita ialah attitude ataupun sikap. Kadang-kadang sikap untuk kita lebih maju itu kurang sikit. Lebih kompleksensi lebih merasa bahawa cukup. Apa saja dalam pola sepak, badminton dan sebagainya. Kalau kita lihat bahawa kita ini attitude kita saya ingat kalau kita banding dengan negara lain. Kita lihat attitude tidak cukup kompetitif. tak cukup kompetitif. Itulah saya kalau kita tanamkan attitude yang betul. Ini perlu mempunyai satu kita panggil kulture ataupun budaya yang betul. Dan untuk memotivasikan mereka ini untuk lebih kompetitif kita harus mempunyai sokongan yang betul. Jadi ini untuk mendapatkan suatu konsep yang betul ini kepimpinan itu begitu betul. Mesti pemimpin yang boleh mengubah supaya sistem ini takut menyokong kepada persaingan. Soalan yang timbul di kepala saya pada peringkat ini adalah siapakah yang boleh membawa impetus perubahan pendidikan tinggi yang transformational itu kalau kita bercakap soal dalam kerangka universiti yang sedia ada. Harus bermula di mana? Universiti-universiti unggul kita ataupun kita nantikan daripada universiti swasta ataupun pemimpin TNC-TNC muda seperti Dr. Prof. Faisal kita akan tangani Prof selepas kita berehat seketika saya sekadar melontarkan satu program kita rehat dahulu. Watchana Akademia episode kedua ini dibawakan oleh Acap dan UPM dan fokusnya adalah berkait dengan kepimpinan banyak kita bercakap soal kepimpinan banyak kita kaitkan otonomi tadi saya gantungkan satu soalan soal kita nak mencari satu impetus baru yang transformational untuk dicontohi kita bercakap soal keberanian soal ya tadi soal sekuler tadi mungkin swasta satu tak sekuler ni bukanlah semua tak baik saya rasa sekuler adalah satu cara untuk kita melihat bagaimana kerajaan nak implementasikan dasar-dasar yang dia buat dan sebagainya so setiap sekuler yang datang pada kita kita bawa pada LPU dan kita timbangkan ada sekuler yang kita boleh terima secara total ada sekuler kita kata ok kita ambil ini 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 saja dan yang lain tak payahlah boleh ataupun awak nak tolak sekuler itu pun boleh kerajaan membenarkan dan so long as LPU itu membuat keputusan bukan naik chancellor LPU semua sekuler kita bawa kepada LPU dan ini akan menjadi dasar kepada universiti jadi saya rasa tak ada masalah kerajaan pun dah membenarkan kalau dia katalah kerajaan kategori ini bagi kereta contohnya kan segela datang tu tapi kalau universiti kata kita tak mampu kita tak perlu ikut kalaupun kerajaan tarik balik tapi universiti kata eh bagi kategori ni kalau saya tak bagi saya akan hilang orang ini inilah insentif-insentif saya boleh bagi supaya kita tarik top brain dan sebagainya you boleh buat tapi kena ikut kemampuan ya so itu sangat penting dari segi kepimpinan membuat keputusan yang terbaik bagi universiti mengikut sistem yang ada dan resources yang ada bercakap soal resources sumber ini saya dapat mengecap beberapa pandangan daripada Profesor Berdua dan Tansri bahawa cabaran besarnya juga adalah dana ataupun pembiayaan ini oleh kerana ia datang daripada satu sumber jadi sumber itu ada kecenderungan untuk menentukan ini duitnya buat ini jadi kita harus membawa juga perbincangan ini ke arah kemandirian universiti itu dalam sudut kewangan Profesor betul bagi konteks universiti belayah contohnya kita dah mulakan inisiatif-inisiatif yang boleh provide kita dengan financial sustainability if you like cumanya it is pelan ini dah ada dari segi perubahan minda itu di mana again di peringkat mana Prof? dari segi rustabir universiti kita tidak pernah sebelum ini dihadapkan dengan the notation yang kita kena create enough financial revenue to sustain universiti it is something that needs mind shift dari segi dari peringkat atasan sehinggalah kepada staff 3 staff juga tidak boleh take things for granted anymore dia tak boleh kata money is infinite and memang kita dah mulakan inisiatif-inisiatif yang we call as a mega project macam health metropolis hospital apa nama swasta sendiri a new universiti swasta juga ini semua adalah inisiatif supaya kita lebih sustainable bagaimana universiti swasta melakukannya prof belantuk itu universiti awam peralihkan universiti sustainability kemapanan saya dekatkan di universiti awam dulu tugas bagaimana kita dapat membelanja tapi di swasta ini sampai belanja kita mendapatkan kewangan jadi semua universiti kalau kita harapkan bantuan kerajaan sepenuhnya takkan takkan percaya kerana terlalu banyak universiti sebab itulah kita lihat bahawa universiti awam sekarang tak ada berkembang 20 universiti awam tapi universiti ini dah sampai 1,000 sorry 100 jadi berkembang begitu besar sekali kerana mereka punya satu kreativiti tertentu untuk menjana kewangan dan bagi kepimpinan di universiti swasta ini untuk mendapat kita panggil revenue bottom line top line dan sebagainya itu satu KPI mereka mereka perlu mencari sumber kawan untuk membayar gaji untuk beli perhatian dan sebagainya jadi satu ukuran sama ada seorang presiden atau wisi itu bagus ialah bagaimana mereka mengawal kawangan mereka akhirnya mereka nak profit margin untuk survivor jadi ini penting saya rasa dalam perancangan pendidikan yang baru sekarang yang baru ditekankan juga untuk mencari dana sendiri banyak universiti di luar negara pun mereka perlu mencari alternatif revenue ataupun sumber kewangan yang alternatif bukan daripada kerajaan dan saya rasa kita mampu dan ini satu perkara yang memerlukan satu transformasi iaitu leadership transformation perlu memikirkan bahawa mereka perlu mencari pendapatan dengan ada pendapatan berlebihan banyak perkara boleh dilakukan Prof. Datuk dari universiti awam menyertai universiti swasta dan Prof. Datuk menyebutkan tadi soal universiti swasta ini disebabkan oleh kemandirian mereka mereka punya kreativiti apa yang mengekang universiti awam daripada mempunyai kreativiti yang sama sedangkan universiti awam lebih resourceful saya sedar salah satu perkara ialah di segi kita panggil mekanisme funding saya ingat mereka senang funding mekanisme di seawam boleh diperbaiki lagi oleh kerana saya ingin lihat bahawa funding mekanisme di seawam ini harus lebih kompetitif iaitu funding based on performance jadi kalau based on performance maksudnya kalau kita perform mungkin pendapatan besar lagi untuk mempastikan mereka ini akan dapat bergerak dari maju lagi satu perlu lihat di segi funding mechanism di seawam satu ialah di segi sikap iaitu jangan terlalu bergantung kepada kerajaan harus mencari sumber lain dan satu lagi di segi business mindset untuk universiti ini kita mahu talent yang banyak sama ada universiti awam swasta kita mahu talent yang begitu the brains are there we have a lot of brain power in the organization jadi ini perlu dilakukan bagaimana kita boleh ambil guna brain ini untuk menjana keuangan kemandiran keuangan universiti awam Tansi kita ada funding sources terbesar sekali adalah dari kerajaan bagi saya saya lihat begini whatever funding you dapat pun you kena macam ada kontrak dengan orang yang memberi duit itu macam mana you nak guna dan dia pun akan letakkan syarat kerajaan pun begitu dia akan letakkan syarat-syarat untuk kegunaan wang yang diberi oleh kerajaan dan kitalah yang perlu duduk negotiate bagaimana kita nak guna duit ini bagi saya kita perlu menyediakan satu asas kalau macam per student kerajaan itu macam you buy my services saya ada academic staff begini kursus-kursus ini you nak hantar berapa orang student kepada kursus saya charges-nya ini charges-nya itu memang tinggi kalau kita ikut rate kita memang subsidize subsidize rate kalau ikut yang betul punya rate memang higher sama dengan private sector cost-nya tapi the difference between apa yang kita charge dan the actual cost itu is to be given by the government untuk kerana subsidi yang dapat kat kita sikit saja 5% yang 95% sudah diberi oleh kerajaan dan itu kerajaan memberi services kita kita mesti deliver dia kata itu sebab dia tetapkan berapa pelajar masuk kursus ini kursus ini dan sebagainya dan kita patuh pada itu over and above that you kena competitive untuk mendapat grant-grant lain contohnya penyelidikan you kena bid bukan diberi begitu saja you kena dapat kalau you nak buat hospital ke you nak buat program lain ke you pandai-pandai cari duit untuk membuat ini dan itu resourcefulness university dan itu bergantung juga kepada kepimpinannya cara mana dia dapat menggerakkan dan ini bergantung kepada network dia influence dia cara mana orang melihat dia kepimpinan ini whether they trust him or her dan whether dia ada satu kepakaran yang diakui ini semua sangat penting untuk mendapat funding from various you kena deliver kalau tak ada sejarah deliver you kata you nak buat ini you tak deliver orang tak akan bagi dan bila you deliver satu dua projek mencurah-curah duit masuk semua orang datang offer buat ini buat itu dan sebagainya kadang kita kena tolak pun kan so I think ini sangat penting ada insidennya ditolak kadang you tak bayanglah buat ingat maybe you go to the other university apa yang menghalang universiti Malaya kalau pun ingin melakukan itu apakah terhalang ataupun itu sedang dalam pipeline itu sedang dalam perancangan yang yang datang tadi kita ada kita punya resources daripada kerajaan dan juga yang kita punya endowment dan kita nak cuba guna endowment dengan lebih kreatif untuk janakan dana untuk keperluan penyelidikan pembangunan dan juga penajaran kalau sebuah universiti awam berbanding dengan swasta kelihatannya seperti swasta itu lebih distant agak jarak daripada sekulah ataupun pengaruh-pengaruh itu apakah ada sesuatu yang dalam kerangka perengguminda mindset universiti awam ini merasakan sepatutnya universiti awam juga enjoy certain values or benefit yang mana sedang dinikmati oleh apakah ada perjawatan mungkin betul dari segi perjawatan ataupun dari segi setting office yang mana setting office ini sangat wish that kita enjoy a certain that kind of freedom of private sector saya mengatakan kita bercakap tanda bakat kita dapat talents yang membezakan usia awam dengan swasta pihak swasta mempunyai satu flexibility di segi skim kaji reward sistem tapi pihak awam ini bergantung pada skim yang telah ditetapkan itu akan menjadi kunci yang besar lalu mengapa tertangguh kalau you keluar daripada skim you kena naik atas minta kelulusan tapi kalau dalam skim itu masih dalam skim kalau macam akademik contohnya tak apa dia seorang akademik itu skim dia boleh bermula dari 45 sehinggalah ulung ulung staff dan sebagainya you boleh bagi gaji itu you are free tapi itu boleh dilakukan boleh dengan inisiatif tapi ada syarat kita tetapkan ada papers dan sebagainya kena ada PhD ada kita letakkan syarat dari segi pejabatan tadi pun again there's a caveat kalau kata universiti tempatan boleh generate income to pay salaries of their staff then by all means boleh ikut itulah so ada orang kata chicken or egg situation di mana kalau universiti awam boleh menghasilkan dana yang cukup dan dia boleh memperkenalkan skim dia sendiri ringkas itu yang penting ialah bahawa universiti awam terpaksa menjana kewangan yang lebih banyak lagi kerana di swasta kita lebih melantik gaji itu bergantung pada talent dan potential takde takde seluasan itu yang menjadi faktor utama saya ucapkan terima kasih kepada Teng Seri Datuk Seri Dr. Syarifah Fahsyih Hassan Profesor Dr. Hassan dan juga Profesor Dr. Faisal Rafiq Muhammad Ali Khan bersama dalam episod kedua jangan lupa kita berjumpa lagi minggu hadapan untuk episod berikutnya dalam wacana ekonomi selamat menikmati selamat menikmati Wacana Akademia itu tadi inisiatif kolaborasi bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia